Terus pertanyaan yang kedua Ada sahabat kita Teguh dari Lombok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya bagaimana pendapat Buya Bila saya bekerja jadi tur kuid atau pendamping wisatawan Kebetulan saya juga jurusan bahasa Inggris Tapi kata teman-teman yang sudah jadi kuid Mereka bilang kalau sholatnya itu sering tidak tebak waktu Terus bagaimana pendapat Buya yang demikian Terima kasih Buya atas nanti jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian masalah yang berkaitan apa? Yang berkaitan Kaitan itu adalah orang memberikan petunjuk Memberikan petunjuk adalah bukan sesuatu yang telarang Asalkan memberikan petunjuk ke tempat yang baik Tapi kalau memberi petunjuk ke tempat yang salah adalah salah Pintar tempat berzina Tempat buka aurat Tempat ini Maka menjadi haram Biarpun orang kafir Kalau ada orang kafir tolong tunjukkan saya ke tempat toko ini Saya antarkan dapat hal di hadapan Allah Tapi kalau sudah tahu dia mau berzina Kita antarkan Masuk neraka Bareng sama orang itu Jadi gayet itu adalah sebetulnya Dalal dalam bahasa Arab itu Nabi butuh dalal Nabi waktu mau hijrah ke Matinah Dengan dalal Dalal adalah orang yang menunjuk jalan Dan dibayar dalal Sama Gayet adalah dalal Memberikan petunjuk Gayet umrah Sama Cuma bedanya kalau negeri kita itu Tempat buka aurat Bukan saja dia dosa Kita hanya ikut buka aurat Melihatnya Sebaiknya kita bekerja di tempat yang Benar-benar disitu adalah halal Jauh dari keharaman Jadi menjadi gayet adalah Tergantung gayet apa itu Anda yang lebih tahu yang bertanya Atau Anda Yang menyaksikan Kalau untuk haram Maka hukumnya adalah Haram Wallahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.